selamat menikmati sudah ke Malaysia dan mungkin disini akan share pengalaman-pengalaman unik selama berada di Malaysia mungkin ini juga pengalaman yang tidak akan dilupakan karena menurut Fikri setelahnya ketika ke Malaysia daripada kemarin-kemarin kita tengok juga istilahnya video-video beliau itu sangat-sangat berkesan sekali ketika di Malaysia pelayanannya seperti itu dan orang-orangnya juga boleh dikata memang betul-betul kita itu adalah serumpun atau bisa dikatakan kita adalah saudara dekat karena kenapa ketika ke sana Fikri Anton sudah dianggap macam keluarga sendiri dan dilayan mesra oleh orang-orang Malaysia so, jom kita tengok video daripada Fikri ini guys, let's go oke Fikri wah, warnanya emas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys, bagaimana kabar kalian semoga selalu baik-baik saja semoga selalu berlindungan Allah SWT dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan amin serta segala penyakit amin dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selamanya oke guys pada video kali ini saya ingin bercerita tentang beberapa pengalaman unik yang saya alami selama berada di Malaysia guys pengalaman yang mungkin akan saya terus ingat gitu guys pengalaman yang yang saya bawa ke Indonesia jadi ada beberapa hal yang saya tinggal di Malaysia tapi ada beberapa hal yang saya bawa ke Indonesia termasuk pengalaman-pengalaman unik ini guys oh dikira orang Malaysia oke pengalaman pertama saya adalah terjadi ketika saya berkunjung ke keluarganya Abang Akil mungkin ada sebagian kalian yang sudah tahu jadi ketika itu saya berada di sebuah rumah yang kebetulan pada saat itu ingin kita review rumah yang rumah adat rumah tradisional dari Melaka itu saya menunggu di luar tiba-tiba datang mobil menghampiri saya ada satu keluarga mungkin di dalam mobil itu lalu di dalam mobil itu dia bertanya seolah-olah saya ini seperti orang Malaysia guys daripada saya orang Indonesia gitu lalu dia menanyakan jalan gitu saya tidak tahu di tempat apa yang dia maksud saya tidak mau orang di dalam mobil itu berbicara lebih panjang lagi akhirnya saya langsung bilang maaf saya dari Indonesia saya bukan orang Malaysia saya langsung bilang itu aja dan akhirnya saya kasihkan ke saudara Akil untuk bicara gitu oh ini ya waalaikumsalam saya dari Indonesia saya paham ada di dalam sih mau tanya bentar ada orang mau tanya bentar silahkan ke depan silahkan ke depan kenapa ini menjadi pengalaman unik bagi saya karena menurut saya guys saya sebagai orang Indonesia dan orang Malaysia ketika kita duduk bersama ketika kita berbincang bersama itu tidak ada sekat tidak ada pembeda selain mungkin sedikit bahasa dan juga bendera yang misalkan kita gitu tapi ketika kita berbicara ketika kita bertatap muka kita tuh sama guys bahkan orang Malaysia itu mengira saya adalah bagian dari mereka orang Malaysia gitu karena ketiknya kita memang sama guys terutama saya guys ya dan kita memang harus akui ada bagian dari Indonesia juga memang berbeda tapi juga dari pengalaman yang saya ketahui guys ternyata banyak dari keluarga-keluarga itu dari jalur ibunya kah atau dari jalur bapaknya kah rata-rata mereka memiliki keturunan dari orang Indonesia guys entah dari Jawa kah entah dari Sunda kah dari Minang kah bagian dari mereka itu seperti itu jadi ini makin memperkuat memang kita itu kalau dibilang serumpun ya memang serumpun guys tapi mungkin ada tambahannya ya ada tambahan kata-kata mungkin ada juga yang tidak serumpun itu aja sih sebenarnya tapi jangan lantas dibilang Indonesia dan Malaysia tidak serumpun Indonesia dan Malaysia serumpun tapi ada tapinya itu aja sih sebenarnya tapi jangan lantas menghilangkan yang serumpun itu juga guys itu gak kurang tepat menurut saya orang misterius sebentar disini hal uniknya Fikri pengalaman uniknya Fikri ada orang misterius maksudnya orang misterius ini gimana guys saya gak ngerti ini guys lalu pengalaman berikutnya adalah ini terjadi pada saat saya Bangdar Anton dan Borunaga makan sate kajam pada saat itu sedang makan-makan ada yang sama Borunaga ya saya gak tau guys saya sedang buat video tiba-tiba ada seorang dengan mask dengan pakai masker memberikan amplop hari raya Fikri Anton ngeblank sebentar tuh ngeblank tiba-tiba gitu ini maksudnya apa oh faham faham ketika Fikri dan Anton disana itu kan hari raya kurbannya guys ya oh oke dan saya tiba-tiba waktu itu seolah-olah itu ekspresi yang kaget tapi seneng gitu guys kaget tapi seneng akhirnya saya sadar dari kaget saya saya langsung kejar orang itu entah bagaimana oke ketika saya sampai disitu duduk saya ke kanan ke kiri ke jalan cari orang itu gak ada guys saya gak tau apakah orang itu benar-benar sembunyi orang itu sudah berangkat atau masih ada disitu di atas saya gak tau sebab saya gak gak ke atas atau orang itu seorang malaikat saya gak tau guys jadi ketika saya cari orang itu udah gak ada oke oh ini live sama Borunaga oh ini orangnya oh ini orangnya eh 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 pak jadi langsung pergi aja bapaknya kita dikasih kita berjumpa langsung dikasih ini pik Anton katanya oke saya fikirnya dikejar ya lari emang pikirnya doyan lari ya kan alhamdulillah kenapa orang ini tidak ingin terekspos ini yang membuat saya gak habis fikir gitu orang ini datang beri uang begitu saja tanpa bertutur kata apapun dengan kami bahkan saya tidak sempat untuk bersalaman dengan dia bertanya namanya itu kita semua orang pada saat itu terkejut guys terkejut dan yang diberikan pun gak sedikit guys entahlah cara seperti ini sebenarnya memang sangat berkesan menurut saya sehingga kita tuh sampai kapanpun akan terus bertanya-tanya siapa orang ini gitu sampai benar-benar kita bertemu dengan orangnya ya itu mungkin bisa menjadi apa ya kadangan yang tidak bisa dilupakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan guys benar gak sih jadi ada orang tiba-tiba datang ke kita terus ngasih ya kan ngasih sesuatu kepada kita dengan jumlah yang besar seperti itu dan tiba-tiba hilang orangnya wow Yusuf Tayyum apa ini lalu pengalaman selanjutnya adalah terjadi ini agak lucu sih memang agak lucu ini terjadi ketika malam terakhir saya di Kuala Lumpur pada saat itu saya berjalan-jalan di daerah di dataran merdeka pada saat itu sudah malam sudah larut tapi suasana semakin ramai ini mungkin memang kebiasaan disana ya semakin malam itu semakin hidup semakin ramai ada yang bilang kuala Lumpur tidak pernah tidur gitu guys pada saat itu saya jalan jalan terus sampai akhirnya saya masuk ke wilayah Masjid Jamek pada saat itu sudah ditutup sudah malam disitu ada payung-payung apa kanopi-kanopi seperti Masjid Madinah disitu juga ada pokok-pokok atau pohon-pohon dari kurma akhirnya ada dari kalian bilang pada saat itu Fik tolong bisikin ke pokok itu ke pohon itu Yusuf Tayyob saya dengan polosnya saya gak tahu apa-apa itu Yusuf Tayyob apa yang akan terjadi ketika saya bilang atau saya menyebut Yusuf Tayyob kepada pokok itu apa respon dari pokok itu jadi saya gak habis-habis pikir jauh apapun saya langsung oke saya akan coba tapi pada saat saya akhirnya melakukan itu semua tidak terjadi apapun pada pokok itu pada pohon itu tidak terjadi apapun sama sekali malah kalian semua terawakan saya gitu guys Fikri ini lagi ngapain gitu membisikin atau bilang ke pokok kurma Yusuf Tayyob setelah saya beberapa langkah dari pohon kurma itu banyak yang komentar dari kalian itu adalah iklan dari produk kurma terkenal di Malaysia apa sih guys kamu pergi bisik dekat toko tupik cakap dekat dia Yusuf Tayyob apaan guys Yusuf Tayyob itu maksudnya apa ya oh gitu pasti coba aku ini maksudnya dekat polos banget sih serius banget ya serius banget polos banget Yusuf Tayyob gitu guys Yusuf Tayyob kayak gitu maksudnya apa sih apa sih guys Yusuf Tayyob ini ini berarti dia dikerjain sama subscriber ya kan sama pemirsa emang gogil ini pengalaman yang menurut saya memang spontan gak tahu guys keren keren saya ketika itu dari banyak komentar itu saya baca yang itu saya baca yang itu apa ini dan saya dengan polosnya dengan naifnya saya langsung melakukan apa yang diinginkan oleh keyword saya Yusuf Tayyob aduh jalan bener ketika saya tahu ternyata ini adalah iklan kurma saya lihat iklan sendiri saya ketawa terbahag-bahagai saya lihat di rumah di hotel saya lihat iklan kurma yang sebenarnya dia berbisik gitu Yusuf Tayyob kayak gitu dan itu memang setiap bulan Ramadan selalu ada katanya oh begitu prank abang polis lalu pengalaman berikutnya ini lebih tepatnya pengalaman yang diterima oleh teman saya Anton jadi ketika kita live di Highland Tower kita masuk di dalam situ ada dua orang polis ini Bang Rejab dan Bang Soleh kalau gak salah guys jadi dua orang polisi ini sudah mengikuti live kami semenjak dalam perjalanan menuju Highland Tower akhirnya ketika kita udah buat konten disana dua orang polis ini masuk dibicara kepada Bang Aizrin Bang Aizrin sudah sangat ketakutan disitu akhirnya Anton datang ketemulah dua orang polis ini akhirnya Bang Anton dicidup guys dicidup tanya-tanya kamu dari mana sedang apa ini kameranya off on atau off kayak gitu yang saya dengar dari dari abang polis ini bahwa sebenarnya tadinya rencananya Anton ini pengen di Gary guys pengen di Borgol pengen di Borgol tapi mungkin tak sampai hati lah untuk mengerjain lebih jauh Anton seperti itu jadi mereka Anton ya khususnya itu dikerjain di prank sama polisi keren banget mungkin kalau sampai pada saat itu di Gary mungkin akan lebih dahsyat lebih sayang sekali Bang Rejab dan Bang Soleh ini gak tega jadi ya akhirnya Bang Soleh dan Bang Rejab ini bilang kita sedang nge-prank sebenarnya saya adalah subscriber dari Anton dan cukup buat Anton panik guys iyalah guys aku tuh kena prank tadi guys kita kena prank ada polisi datang polisi datang ke kita dia bilang tadi gimana gimana ini ini polis katanya mau di liatin polis bener polis samang bener polis gue beter itu menjadi pengalaman yang unik walaupun pada saat itu membuat Anton panik tapi menurut saya itu pengalaman yang berharga pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan oleh Anton oke guys sekian dulu mungkin untuk video kali ini mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya saya jumpa nama disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi pengalaman unik selama berada di Malaysia dan mungkin pengalaman ini tidak bisa dilupakan oleh mereka karena mungkin pertama kali menginjakkan kaki ke Malaysia dan juga istilahnya membuatnya ya kayak wow gitu pasti dia terbayang bayang guys istilahnya sampai kapanpun dia tidak akan lupa bisa jadi istilahnya pengalaman seperti ini di share kepada keluarganya kepada anak-anaknya dan anak-anaknya juga kalau ke Malaysia nanti ya pasti ada kenangan-kenangan tersendiri nah disitu guys itu sangat-sangat seronok sekali ya apabila kita ke suatu negara ataupun suatu tempat dan disambut oleh orang tempatan orang-orang penduduk situ Masya Allah sangat-sangat seronok sekali guys dan itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh kita dan yang pasti ya kan yang pasti itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan karena kenangan idah akan membuat kita bahagia dan mengingatnya selalu maka daripada itu create kenangan teman-teman sekalian daripada sekarang kenangan-kenangan indah bersama keluarga dengan kawan sama saudara juga oke itu saja video kali ini guys terima kasih semoga kita semua bisa menjadi orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan juga melakukannya kebaikannya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih buat Fikri yang sudah share kepada kita semua jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel Fikri dan juga channel saya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax